ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan memperbaiki lagi sebuah blender merk milip dengan kerusakan tidak bisa berputar dan kita cek kita colokkan bagian colokan strumnya ya sama sekali tidak bisa berputar dan mati total ya kerusakan seperti begini bisa saja dari penyakitnya dinamo bisa saja dari bagian speed dan bisa saja dari bagian cool atau bagian sweet bagian sweet yang di atas bila mana gelas dimasukkan dia connect dan akhirnya menyala dan kita cek apa yang rusaknya nah milip ini dengan mel dengan tipe HR2115 ini memang kekuatan Philip ini sangat bagus sekali ini sangat bagus dan sangat awet dan sekarang kita mulai untuk pembongkaran sekarang kita mulai dibongkar dan kita buka tutup belakang dan disini ada baut dua buah kita bongkar bautnya buka tutup belakang dan tutup udah kebuka ya untuk membongkar plastik gigi untuk pemutar gelas caranya kita tinggal buka saja ke arah jarum jam dan bagian plastiknya ini ditekan kita buka ke arah jam dan plastiknya udah lepas bagian gear sekarang dinamonya kita lihat kayaknya ini dinamonya bagus dan kita cek pakai apometer dari mana terjadi masalah putusnya atau terjadi kerusakannya kita cek dari speed 1 2 3 4 nomor 2 kalau bagian speed ini kayaknya bagus ini ada beberapa kabel warna kuning warna biru warna putih dan warna merah dari semua kabel itu masuknya ke bagian speed dan kita cek bagian dinamonya bagian dinamonya normal dan tidak ada yang terbakar ini bagus dari kabel ini bagus dari kabel ini bagus ini ada yang terbakar jadi ini kemungkinan kerusakannya dari bagian atas dari bagian suite bila mana gelas dimasukkan dia connect dan otomatis tidak jalan mungkin dari atas dan ini bagian dinamonya aman bagian suite on off bagus tidak ada masalah sekarang kita congkel bagian saklar bagian saklar on off dari bagian glass blender bila mana glass blender dimasukkan ini terjadi connect ya dan ini dan ini bagian suite on off otomatis bila mana dimasukkan glass dia connect dan sekarang kita ukur ya ini ya ini posisi ini posisi on dan ini posisi off kita kontakkan kita kontakkan lagi kita kontakkan lagi kita kontakkan lagi kita lepas kita kontak lagi oke ternyata ini rusaknya dari bagian saklar on off bagian otomatis dan sekarang kita mulai penggantian dan kita cari barangnya ya ini barangnya udah ada kita ukur dulu kita tekan ya kita putuskan kita tekan lagi ya dan ini saklar bagus dan kita pasangkan pasang lagi plastik ya dan sekarang untuk mulai pengetesan untuk mulai pengetesan untuk mulai pengetesan jadi sering terjadi kerusakan mati total bisa dari saklar bisa dari bagian suite on off suite otomatis yang bila wana dimasukkan gas dia langsung connect dan bisa saja dari dinamo atau dari cool dan sekarang kita untuk pengetesan kita tekan saja sama obeng untuk mencobanya dan ini colokkan strumnya kita coba ya ya segitu saja dari saya tentang cara memperbaiki banner philips semoga bermanfaat untuk kita semua wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih